Intro Christmas Truth atau Genjatan Senjata Natal adalah sebuah genjatan senjata yang terjadi di Eropa pada 24 Desember sampai 26 Desember 1914 pada Perang Dunia Pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Raditya Fidianto dari kelas 12 Ipadua Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Christmas Truth atau di bahasa Indonesia diartikan dengan Genjatan Senjata Natal Intro Sebelum memasuki bagaimana Christmas Truth atau Genjatan Senjata Natal ini dimulai Saya akan menjelaskan bagaimana Perang Dunia Pertama ini dimulai Pada 1914 terdapat dua pihak persekutuan besar yang ada di Eropa Pertama terdiri dari Inggris, Perancis, dan Rusia Mereka bertiga ini dikenali di bahasa Inggris sebagai Triple Enton Pihak persekutuan yang besar kedua terdiri dari Jerman, Itali, dan Austria-Hungary Ketiga ini diketahui dengan Central Powers atau Triple Alliance di bahasa Inggris Hubungan antara Central Powers dan Antoine ini tegang dan rumit Dalam kasus Inggris, Inggris takut dengan angkatan lautnya Jerman Dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, Jerman mulai membangun angkatan lautnya menjadi lebih besar dan lebih kuat Dan pada kasus Perancis, Perancis ingin teritori Alsace-Lorraine kembali ke tangannya Dikarenakan Jerman telah mengambil teritori Alsace ini dari Perancis beberapa tahun sebelumnya Dalam kasus Austria-Hungary, mereka ingin menyebarkan lingkup pengaruhnya di sekitar area Balkans Dengan keadaannya situasi yang tegang dan rumit ini di Eropa Itali menandatangani perjanjian rahasia ke Perancis bahwa jika ada peperangan di antara Central Powers dan Triple Enton ini Itali tidak akan ikut masuk perang ini Pada tahun 28 Juni 1914, sebuah pangeran agung bernama Franz Ferdinand dari Austria-Hungary ditembak oleh Gavrilo Princip Sebuah nasionalis dari Bosnia Tentunya Austria-Hungary ini tidak senang dan mereka menyalahkan Serbia sebagai pelaku yang menembak Franz Ferdinand Dalam satu bulan kemudian pada 28 Juli 1914, Austria-Hungary mendeklarasi perang kepada Serbia Dikarenakan Serbia berteman dengan Rusia, Serbia meminta tolong kepada Rusia untuk membantunya Dan dikarenakan Rusia adalah termasuk anggota dari Triple Enton ini Rusia memanggil Perancis dan Inggris untuk membantunya dalam perang ini Dengan ini Perang Dunia Pertama telah dimulai Tepat di perbatasan Perancis dan Jerman, Perancis memiliki perbentengan yang kuat dan besar Dengan ini Jerman membuat rencana yang di Jerman bernama sebagai Schleifenplan Rencana ini dilakukan dengan cara menyerang Luxembourg dan Belgia untuk melewati perbentengan tersebut Dengan ini kita mulai mendekati dengan Peristiwa Christmas Juice Dengan yang saya bilang tadi, Christmas Juice adalah sebuah peristiwa yang melibati gejatan senjata pada 24 Desember sampai 26 Desember pada Perang Dunia Pertama Dari beberapa situs-situs, peristiwa ini pertama-tama dilakukan dengan terdengarnya suara-suara nyanyian di pihak Jerman Karena ini tidak lama kemudian pihak dari Inggris dan Perancis mengikuti nyanyian tersebut Dan akhirnya seseorang dari pihak Jerman berdiri dan keluar dari paritnya sendiri dan berjalan ke arah parit Inggris dan Perancis Pertama-tama ini dikira sebuah serangan dari Jerman, tapi tidak lama kemudian telah diketahui maksud orang Jerman tersebut Dengan waktu yang singkat, seseorang dari pihak Entand mengikuti berdiri dan keluar dari paritnya sendiri Melewati No Man's Land dan bertemu kepada prajurit Jerman tersebut Ini merupakan bagaimana Christmas Juice dimulai di kedua pihak Pada jam-jam kemudian, prajurit dari dua pihak saling berbicara dengan satu sama lain Saling mengasih makanan dan minuman, bermain-main seperti sepak bola, membagi hadiah dan mengubur prajurit-prajurit yang telah meninggal di tengah-tengah No Man's Land Kedua pihak tersebut yang tadinya bermusuhan menjadi teman Walaupun peristiwa ini terjadi dengan besar, peristiwa ini tidak terjamin di mana-mana Di beberapa tempat lain, peperangan tetap lanjut Akhirnya, peristiwa ini hanya terjadi dengan durasi tiga hari Walaupun bersenang-senang, kedua Entante dan Central Powers tetap masih perang Karena ini pangat-bangkat tinggi militer memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk kembali ke posisinya Salah satu caranya itu dengan menembak artileri di tengah-tengah No Man's Land untuk memisahkan kedua pihak tersebut Dengan ini, peristiwa Christmas juice atau gencatan senjata natal telah berakhir Dengan akhir-akhirnya, kedua pihak kembali menjadi musuh lagi Dan apakah peristiwa ini terjadi di tahun-tahun selanjutnya? Iya terjadi, tapi peristiwa tersebut tidak sebesar di tahun 1914 Hanya terjadi beberapa tempat saja Demikian cerita sejarah ini yang saya bagikan Semoga bermanfaat dan ber-eye opening Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh